Mungkin kalian gak asik sama desain Teos ini kalau kalian nonton sampai habis nih Teos ini tuh sebenernya udah pernah gue bahas Tapi ini versi... Gak tau, ini versi upgrade atau versi downgrade Tapi harganya intinya tuh dia lebih terjangkau tuh Dan ini dia, Rexus FX3 Kita mulai dari desainnya Seperti yang gue bilang tadi, desainnya mungkin kalian familiar dengan yang gue pernah buat konten yang sebelumnya tuh Cukup mirip ya Dan bedakannya disini tuh beda di warna aja Samanya sama, transparannya sama Warnanya ini, yang versi ini tuh cuma ada warna putih, hitam, krim, dan merah Dan outputnya disini dia sama tuh Pakai output type C dengan waktu pengajasan di 2 jam Nah, kita lanjut ke bagian hasil suara Hasil suara yang ditawarkan dari Teos ini tuh gak beda jauh Malah hasil suaranya tuh cenderung mirip Dia kayak gak ada yang tonjol Bassnya A standar aja, gak yang berlebih Terus vokalnya B aja, gak yang clear-clear banget Terus untuk treble-nya juga gak yang nyelekit Tapi suaranya so far buat denger lagu enak-enak aja menurut gue Buat kalian yang gak musik banget kayak gue nih Gak into banget sama musik Mungkin kita gak ada masalah dengan TWS1 ini Nah, dibanding dengan versi yang gue pernah bahas sebelumnya Ini tuh ngilangin satu hal Yaitu game mode-nya ini Ya, jadi kalian gak ada fitur game mode Jadi touchscreen-nya ini hanya berfungsi buat nge-pause play Ataupun nyalain, matiin gitu ya Gue sejujurnya agak merasa ini lebih oke gitu ya Karena kalau gue gak sengaja kesentuh Dia gak nge-activin apapun itu Kayak yang disebutnya kan nge-activin game mode ya Nah, ini gak gue kesentuh gitu gak ngapain gitu Gak ngeganggu wah pokoknya Karena dia kan di bagian touchscreen-nya ini ngadep ke depan ya Jadi pas kita pegang ini kadang bisa kepencet gitu ya Tapi ini kan gak nge-activin apapun Jadi so far, menurut gue, gue gak ada masalah Dengan touchscreen-nya ini disini Nah, untuk aset microphone-nya kalian bisa denger suaranya sebagai berikut Dan begini aset suaranya yang ditawarkan dari Rexus FX3 Menurut gue ini gak ada bedanya sama yang udah pernah gue review TWS-nya untuk secara microphone-nya ya Dan kayaknya audionya sesama ya Untuk microphone-nya ini gak yang kerasnya live-nya TWS Sebenernya audio mid-nya gini Kalian kalau liat TWS lain juga Ya gak beri jauh aset suaranya bakal gini-gini gitu Kayak udah ada ciri khasnya Kalau TWS tuh bakal suaranya kayak gini gitu Ya, kalian lihat sendiri aja ya So far buat gue ya Kalau nelfon ini, ini kedengeran kok Lanjut ke bagian daya tahannya ya Daya tahan yang ditawarkan dari TWS ini tuh Selama 4 jam non-spload kalau kalian dengerin musik tuh Ya, ini kan TWS ya Jadi kalian pakainya 2 jam Terus kalian masuk ke case itu kan nge-charge ya Jadi bisa lebih lama sih sebenernya Bisa lebih dari 4 jam Kalau kalian tipenya yang 2 jam pakai simpen Terus pakai lagi gitu Terus kita terakhir ke bagian harganya ya Harga yang ditawarkan ini jauh lebih murah Karena ini hal fitur kayak game mode-nya itu dipangkas Ya, kayak main game gue sih gak rekomen ya Dan tentunya Dengar lagu, tonton film, aman Untuk bluetoothnya 5.3 ini ya Itu gak masalah tuh Harganya TWS ini cuma dimana dengan angka 99 ribu Gue sih rasa worth it banget Kalau kalian pakai TWS cuma buat denger lagu Gak lain ya Nah, itu worth it banget Tapi kalau kalian mau pakai buat main game Mungkin kalian naikin budget kalian lah Kalau gue sih ya yang buat denger lagu aja Gue sih worth it aja Ya, mending gue ngambil yang ini sih menurut gue Kalian sesuaiin budget kalian aja lah ya pokoknya Ya, mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini Like kalau kalian suka Dan subscribe channel ini Kalau kalian suka channel ini Berfaat dan kasih tau gue Produk apalagi yang kalian pengen gue bahas Link kemudian gue tentunya kasih di like Script sih ya Karena ini harganya cukup terjangkau Jadi work to buy lah ya Segitu dulu Gue make pampuan unduri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.